bisa gampiak ngonol selamat pagi anak-anak pagi bu sebelum pelajaran itu mulai hadir bu siapa yang absen kok kamu bilang hadir jadi gini anak-anak untuk sementara waktu kita belajarnya pindah ke sekolahan ini dulu ya soalnya kan sekolahan yang kemarin kita pakai itu sedang musim hujan kalau disini kan sedang musim kemarau jadi nanti kita itu belajarnya aman dan nyaman ya, mengerti? mengerti ibu oke, sekarang ibu mau absen kalian dulu untuk yang hadir silahkan tunjuk tangan oke, cukup yang gak hadir gak usah tunjuk tangan ya oke oh iya anak-anak ibu mau ngasih pengumuman buat kalian semua pengumuman giveaway ya bu kok bisa giveaway? ini itu sekolah onen pikiran kamu itu loh kok giveaway? emangnya kuis jadi gini anak-anak besok itu kita mau kedatangan murid baru perempuan atau cewek bu? onen, onen di pikiran kamu itu loh cewek-cewek terus kamu itu harusnya belajar yang bener biar pinter biar kamu itu bisa sekolah tingkahnya itu loh kok selalu konyol dari awal masuk sekolah heran ibu sama kamu besok itu muridnya itu cowok sama cewek nah, kalian harus sopan sama mereka ya harus baik juga mengerti onen? mengerti ibu awas kalau kamu sampai jahil sama mereka kamu kan suka gitu orangnya maklum lah bu cintaku kan kamu tolak aku juga kan belum punya cewek bu tapi inget ya onen dukunya jangan sampai bertindak ya meskipun ditolak sama ibu mengerti? mengerti ibu awas kamu ini si memen kenapa tidur terus dari tadi? dia pasti begadang lagi ya semalam? mungkin bu memen 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 kamu begadang lagi semalam? enggak ibu tadi malam tidur tidur? terus kenapa sekarang tidur lagi? nah untuk bu kamu pindah? pindah kemana ibu? hotel ha? apa? enggak hotel ibu hotel? kok bisa ke hotel? pikirannya itu kok enggak jauh-jauh ya dari onen? kemana? pindah ke belakang sana obi kamu maju enggak onen, enggak memen kotaknya sama ya perempuan semua ya obi kamu kenapa? overdosis? overdosis lagi kamu? aduh murid-murid kok luar biasa semua oke anak-anak sekarang pelajarannya ibu mulai ya pertama ibu mau ngasih pertanyaan buat kalian pertanyaannya itu mudah sekali gampang banget ada yang bisa jawab enggak kalian? siapa yang bisa jawab tunjuk tangan mudah banget loh bu iya delvin maju iya delvin maju delvin kamu potong rambut? iya bu betul sekali jawabannya anak-anak mudah sekali kan? peh maksudnya gurunya ku piek peh japani apa? japani ku apa? ya iya neng masa aku durung kei pertanyaan kok aku gimong malah aneh onen onen diem kamu pepe diem kalian itu enggak tahu jawabannya ibu boleh minta tolong sama kamu? apa bu? tolong ambilkan buku ibu di atas meja ibu ya di kantor ya iya bu sekarang bu besok? ya sekarang dong iya bu udah cepet ya jangan lama-lama oke anak-anak untuk soal kedua ibu tulis di papan tulis ya kalian perhatikan baik-baik oke anak-anak ini pertanyaannya ya dalam satu tahun itu ada 12 bulan satu bulannya itu ada yang 30 hari ada yang 31 hari ada juga yang 29 hari pertanyaannya bulan apa yang penuh berkah? ayo ini gampang sekali loh pertanyaannya loh bulan apa yang penuh berkah? tempe kamu enggak usah nunduk-nunduk gitu kamu pasti tahu jawabannya apa ayo tempe datang bulan bu ha? datang bulan? jawabannya kamu itu ya Allah melenceng sekali itu ayo jawabannya apa? tahu enggak? enggak tahu ya bu kamu obe? enggak jadi obe enggak jadi udah enggak jadi enggak jadi enggak ceritanya sama kamu ibu onen kamu kenapa senyum-senyum sendiri? kamu bisa? bulan apa yang penuh berkah onen? bulan madu bu apa? bulan madu bulan madu? iya bu kok bisa ini jawabannya bulan madu itu dari mana? kalau aku bisa bulan madu sama ibu kan berkah bawat aku bu indra diam berkahnya di mana? kan bisa jadi anak bu anak itu kan recek ibu berkah onen lancang sekali kamu kira-kira kapan ya bu bisa bulan madu sama ibu ya? nanti malam di alam mimpi heran ibu sama kamu enggak pernah serius ngikutin pelajaran ibu ya udah kamu indra bisa enggak kamu jawabnya? ibu itu selalu emosi kalau ngajar kalian terutama si onen ayo indra dalam satu tahun itu ada 12 bulan satu bulannya itu ada yang 30 hari 31 hari ada juga yang 29 hari bulan apa yang penuh berkah indra? bulan suci ramadhan bu betul sekali indra jawaban kamu nah onen ini dilihat bulan yang penuh berkah itu bulan suci ramadhan bukan malah bulan madu kamu juga tempe jawabannya itu ini loh bulan suci ramadhan bukan malah datang bulan onen enggak tempe jawabannya semuanya nyala neh udah indra kamu duduk terima kasih ya indra iya bu oke anak-anak sekarang ibu kasih pertanyaan lagi ya tapi tidak tertulis siapa diantara kalian yang nanti bisa jawab langsung boleh pulang oke pertanyaannya adalah siapa nama presiden pertama Indonesia siap beserta wakilnya ob kamu bisa jawab apa jawabannya ah kelamaan kamu ob katanya bisa jawab kamu tempe ha kamu juga lama onen siapa jawabannya ibu guru bu ibu yang pertama di hati ku bu onen onen lainnya jawabannya bener jangan gitu terus pak soekarno betul langsung pulang logiknya pak leta bu betul juga langsung pulang indra oke pertanyaannya lagi ya idul fitri itu setelah puasa atau sebelum puasa iya apa jawabannya apa kelamaan kamu ob siapa yang bisa ayo apa tempe sesudah kuasa bu iya betul cepat pulang memen kamu dari tadi kok tidur terus memen memen dari tadi kamu dengerin gak ibu ngomong apa pertanyaan dari ibu kamu tau gak gak tau gak tau yaudah sekarang kamu pulang makasih ibu iya pulang kamu ibu gak ada bukunya ibu iya ibu minta maaf ibu lupa bukunya ibu taruh di meja situ kemarin itu wala iya loh ibu pada kemana ini semua mereka semua sudah pada pulang oh udah pulang kamu mau pulang juga gak iya mau tau bu yaudah ambil tas kamu langsung pulang ya iya bu ob kamu mau pulang sekalian gak mau pulang sebelum aku bisa jawab bu gak apa-apa ayo sekalian pulang sama ibu gak mau yaudah terserah kamu ya ibu pulang dulu ya ob ibu ibu eh hey lah rencet ce montorku tuntun kenapa montor Mbak bensinnya nggak akan takut barang eh kuncinya dijabut ah tunyanya Mbak 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 dikutuk montor ini mohon perhatian bel tanda masuk telah berbunyi kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 boleh untuk segera masuk karena Ibu Guru Rahma segera masuk kelas selamat belajar semoga mendapat ilmu yang bermanfaat selamat pagi anak-anak pagi Bu Bu kenapa Andra Bu saya mau ngasih informasi Bu tentang apa? tentang berita perampokan oh yang di TV tadi pagi Ibu juga lihat loh bukan di TV Bu tapi di sekolah kita tempatnya itu di parkiran Bu di parkiran sekolah? iya emang siapa yang ngerampok? tadi si Onen malah si Delvin Bu Onen? bener kamu malah si Delvin tidak Bu tidak kok Onen gak mau ngaku Bu kalau Ibu gak percaya ini loh lihat videonya beneran Onen? iya Bu ini Onen tadi pagi ini maksudnya apa? ini buktinya kamu ngerampok loh maksudnya apa kamu kayak gitu? berapa kali Ibu bilang jangan malah sini kamu maju Bu Bu tapi kenapa HP saya mau dibanting Bu? Aduh Ibu keburu emosi Andra maaf ya gak sengaja Andra Eh Onen berapa kali Ibu bilang sama kamu di sekolah itu jangan malah aku tidak malah kok Bu itu buktinya? ada videonya jujur Bu aku tidak malah kamu mau bilang tidak malah seratus kali pun ibu gak percaya karena ada buktinya videonya tuh di HPnya Andra kamu ini ya sudah dibilangin waktu itu bilangin jangan malah kemarin dibilangin jangan malah kenapa malah lagi? Delfin sini maju Delfin benar tadi Onen malah kamu iya Bu nah bilang iya Delfin eh kamu ini apa-apaan? mau jadi penglawan ya? penglawan apa? penglawan jontos kayak gitu? Delfin kamu dipalak berapa sama dia? seratus bu seratus ribu? iya Bu ih Bu sumpah Bu aku tidak malah sumpah apa? kembalikan uangnya aku tidak malah kok Bu Indra itu nanti videonya kasih ke Onen biar dia tahu cepat kembalikan 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 aku nggak mau mukul ibu oh Allah udah kamu duduk iya Bu Delfin awas eh ini brand yang ancam kamu ya? udah sana kamu duduk kurang acer banget kamu malah mau mukul Delfin lagi Jangan diulangin ya iya Bu ini kok bangkunya sentet sama tempe kok masih kosong pada kemana? Onen kamu tahu nggak tempe kemana ini? nggak tahu Bu kemarin aku libur 2 hari kok Bu jadi nggak tahu kabarnya si tempe kamu kan biasanya sama tempe nen kemarin kamu yang bolos sekarang tempe sama sentet adanya sekolah nggak sih sebenarnya ini? permisi Bu masuk Pe lo 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 mau kemana? duduk Bu sini dulu kamu itu telat enak banget lo langsung duduk minta maaf dulu apa gimana gitu? malah senyam senyum saya minta maaf Bu saya terlambat emang kenapa kok kamu terlambat? bukannya kemarin ibu sudah bilang jadi murid itu yang disiplin yang rajin tepat waktu saya kesiangan Bu nggak ada yang bangunin saya emang orang tua kamu kemana? ayah saya itu biasanya bangunin saya Bu tadi pagi ayah saya itu ke sawah mau ngarit nggak bangunin saya dulu nggak terus? biasanya ya yang bangunin itu mama saya mama saya tadi buru-buru ke sawah sama konco-konconya kok Bu mau tandur mau tandur? iya harusnya kamu pasang alarm kalau tau orang tua kamu itu mau dinis ke sawah iya Bu saya minta maaf besok jangan telat lagi ya nggak Bu sesekali boleh lah satu dua kali telat ya ya Bu ya udah sana duduk baik anak-anak sekarang bisa ibu mulai ya pelajarannya ya bisa Bu ibu sekarang ibu mau memberikan pelajaran tentang ilmu pengetahuan alam ibu tulis di papan tulis ya ibu oke anak-anak ini pertanyaannya ya hewan apa yang paling pintar coba sekarang kalian yang fokus supaya kalian bisa menjawab dengan benar nah sekarang yang sudah bisa jawab silahkan maju ke depan dan tulis di papan tulis jawabannya saya Bu sekarang jawaban kamu silahkan dibaca Delvin Monyet Bu kok bisa kamu jawab Monyet iya Bu soalnya Monyet itu pintar cari uang Bu nah emangnya kamu pernah lihat Monyet cari uang pernah Bu kemarin di pasar Bu gimana lagi tadi sore Bu di depan rumah saya Bu caranya Monyet cari uang gimana gini lho Bu gitu Bu oh kayak gitu iya coba sekarang kamu peragakan cukup Delvin jadi seperti itu caranya Monyet cari uang iya Bu Monyet aja pintar cari uang besok kalau kamu sudah lulus sekolah kamu harus kayak Monyet pintar cari uang iya Bu besok kalau saya sudah lulus cita-cita saya jadi Monyet Bu cita-citanya pengen jadi Monyet iya Bu bagus biar pintar cari uang ya iyalah Bu yaudah sana duduk Monyet Monyet udah kalian diam gak usah ngetapain Delvin ayo siapa lagi yang mau maju saya Bu maju onan apa onan burung Bu kok bisa burung onan burung itu hewan yang paling pintar bagi kaum lelaki Bu kok bisa paling pintar iya Bu jadi alarm tiap pagi Bu jadi alarm iya Bu cukup lelaki aja yang tau Bu caranya gimana itu kok bisa jadi alarm kalau tiap pagi itu goyang ke kanan goyang ke kiri kan saya jadi bangun Bu emangnya onan punya burung punya Bu berapa satu Bu satu iya Bu tiap pagi itu saya mandiin saya kasih sabun saya lulus-lulus biar kebersihan itu terjaga Bu warnanya apa onan hitam pekat Bu hah hitam pekat iya Bu kepalanya ada itunya gak bulunya gak Nen kepalanya itu botak Bu botak iya Bu kok ada burung kepalanya botak Nen iya Bu ibu pengen liat jadi ini posisinya itu nelor dua Bu bertelor dua iya Bu bisa bertelor iya bisa lah Bu ibu minta telurnya ibu gak suka makan telur Nen soalnya ibu punya kolesterol tapi ibu penasaran pengen liat burungnya kamu ibu pengen liat iya nanti pulang sekolah ke rumah saya ya Bu saya kasih tau burung saya Bu tapi burung kamu gak galak kan enggak Bu hmm kadang kan ada burung dipegang terus kayak apa namanya gigit itu bener gak galak ya enggak coba nanti ke rumah kamu tapi nanti barengan ya iya Bu oke ya udah duduk Onan eh Nen guru ini apa yang mau dari mana menengah ya ini rahasia apa ya iya iya guru ini ratu ngerti mana iya guru ini orang di bojo oon iya Anja Bu menengah ya iya rapak jebak nih ngomarku harus kena pinter lo ya Nen semoga berhasil tetap berhasil boleh Onan tempe udah diem anak-anak lanjut pertanyaan kedua ya iya Bu perhatikan anak-anak apa yang membuat orang jadi terkenal mungkin kalian ada yang bisa jawab saya tau Bu maju Indra yang ada di jengsting cari tsk bu apa itu fyp fyp itu yang ada di branda tiktok bu yang kayak gimana tuh itu loh Bu yang video joget-joget kalau ada di fyp branda tiktok kita jadi terkenal kamu pernah fyp Ya pernah Bu Kalau begitu kamu bisa contohin dong Ayo Ibu tak ajarin joget Boleh Udah, udah, udah Ibu jadi Apa namanya badannya enak Joget-joget Makasih ya, duduk kamu Lanjut pertanyaan ketiga ya Anak-anak Pertanyaan nomor tiga itu jawabannya Sangat mudah sekali ya Ayo bagi kalian yang bisa jawab Langsung maju ke depan Saya Bu Bintang apa yang paling Bintang yang paling indah Bintang yang paling indah Bintang film Kok bisa bintang film itu gimana ya Bu Kamu kan yang jawab Kok malah tanya saya Nah iya Bu Ini loh maksudnya gimana Kok bisa bintang film Kamu itu memberi jawaban Harusnya kamu itu punya Penjelasannya Kenapa kamu bisa jawab ini Bintang film Minggir jawapan ini salah Bintang yang paling indah Adalah Ibu Guru Sayang Sayang Kaulah Bintang Ini ada-ada saja Eh P Jam birang P Jam satu siang Nen Waduh Kenapa Ini waktunya burungnya Nen Ganti kandang Ibu Ibu juga lupa Nen Kan mau ke rumah kamu ya Yaudah Kita pulang sekarang aja Nen Bu Motor saya Bensinnya habis kok Bu Ah itu mau gak masalah Pakai motor Ibu aja gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Yaudah Ayo Bu Sebentar Anak-anak Untuk pelajarannya Kita lanjutkan besok saja ya Ya Bu Kok Onen Gini loh Bu Aku malu kok Malu kenapa Burungnya Onen tuh Sukanya ngiler Bu Nanti Ibu jadi jijik Tapi kamu di rumah punya tisu kan Ohnya Bu Yaudah gak apa-apa Kalau punya tisu Nanti kalau habis ngiler Bisa dilapkan Nanti kalau ngiler Onen gak mau tanggung jawab loh Bu Asal gak positif Gak bakalan Ibu Suruh tanggung jawab Yaudah yuk Langsung gas Bu Iya U Gucci Andai Air Terima kasih.